Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan akan mereview mod yang kemarin rilis atau hari komis ya, komis malam Jumat gitu ini adalah ZBoost 3 plus SHD untuk variannya ini masih polosan ya banyak ada kepet di belakang dan ini untuk levernya masih polos juga belum ada apa-apa ya mungkin dan untuk modnya ini baru, ini modnya dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Matyawa untuk status modnya ini adalah free, bagi teman-teman yang ingin mendownload modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya bentar kita akan mundur dulu ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dan video terbaru dari saya oke langsung saja kita akan review ya, disini untuk sapuan air hujannya sudah bergerak dengan normal ya disini jadi sudah mantap banget lalu setelah itu kita akan mengecek untuk lampunya dulu lampu dekat lalu lampu jauhnya seperti ini rapi ya disini lampu wajarnya sen kanan lalu sen kiri sudah normal setelah itu kita akan mengecek untuk bukaan pintu ya untuk bukaan pintu ini seperti yang oh beda ya ini seperti biasa ya mod-mod pada umumnya yang depan itu sliding dan yang belakang itu pintu biasa ya kalau pintu biasa seperti ini tuh detail linknya kelihatan ya kalau yang kemarin itu enggak kelihatan karena pintunya digeser gitu dan disini juga ada smoking area dan tempat itu ya toilet namun smoking area ini hanya hitam kita cek jadi tidak bisa melihat ke depan penampakan bisnya seperti ini ya ini sudah di ukur untuk skalanya namun untuk di bagian sini ntar kita nah untuk smoking area ini hanya hitam saja ya jadi tidak bisa melihat ke depan dan disini untuk formasi tempat duduknya dua-dua dan sudah dilengkapi dengan ini ya tempat kursi untuk sendaran kaki dan untuk interior kurang lebih sama kayak yang kemarin gak ada perubahan ya dan kita cek lagi untuk lampu belakangnya itu lampu belakangnya normal ya gak ada kendala karena sebelum rilis itu di cek dulu apakah ada bak atau enggak jadi minim dari namanya bug ya dan untuk varian yang Hindu ini kemarin itu rilis dua ya varian yang polos sama varian yang full ACC ACC nya dari bus 27 trans kalau gak salah dan kita cek untuk interiornya untuk interiornya seperti ini ini sama kayak yang kemarin ya kurang lebih namun perbedaannya di bagian tombol untuk di bagian tombol yang Hindu itu lebih sederhana ya tidak seperti skannya yang penuh dengan fitur-fitur tapi kalau Hindu ini tombolnya hanya berwarna hitam dan hijau dan untuk ornamenting cluster dari Hino ini masih standar sama gak biasanya dan juga disini lampu interiornya gak nyala ya karena mode ini free dan setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasinya untuk animasi pertama disini ada air suspension ya jadi untuk bus ini itu ada suspensi udaranya untuk animasi kedua disini membuka bagasi dan disini terbuka semua ya untuk bagasinya dan ada saja ini bagasinya terbuka salah satu saja ini bakalan keren ya seperti mod-mod pada biasanya itu kalau bagasinya ini yang terbuka hanya satu dan untuk bagian belakang disini ada mesin yang dua dimensi ini sudah mantap ya tapi kurang itunya ya kayak gagang untuk kebukaan mesinnya lalu untuk animasi ketiga kalau misalnya itu bagian ini ya kaca sopir dan kernetnya untuk animasi ketiga dan kurang lebih semuanya sama ya dan setelah itu kita akan mengecek untuk gas serta remnya nanti kita ajukan dulu oke mantap dan ini belum ada ya yang varian generasi yang kedua itu belum ada ya yang kemarin itu tuh rilisnya yang varian selendang gebek secer yang seteranya itu belum dan semoga secer nanti ada varian dari Sukung Rai ya itu bakalan keren banget karena diatasnya itu ada logo mayam atau dari PoEK ya mungkin mungkin penggemar dari PoEK bakalan senang kalau di busnya itu ada di game busit karena bus Sukung Rai dan Eka itu ada ciri khas yang khusus apalagi di bagian atas itu ada semacam lampu mayam ya bagi yang belum lampu mayam itu kayak taksi pada mobil gitu ya tulisan tage pada mobil dan disini untuk gasnya juga standar ya seperti yang kemarin untuk ya enak mantul ya cuman untuk bagian di interior ini kalau menurut saya pribadi itu terlalu terang ya ini masalah selera ya kembali masing-masing kalau menurut saya pribadi itu terlalu terang gitu apalagi wood panelnya itu bagusan yang generasi sebelumnya ya tapi kembali lagi menurut selera temen-temen dan kita berhenti disini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati